Pemirsa Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Jambi melakukan patroli serta pengawasan terhadap beberapa tempat hiburan malam yang berada di wilayah Kota Jambi. Patroli ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi kegiatan perayaan malam Valentine, patroli tersebut difokuskan untuk mencegah anak-anak di bawah umur masuk ke tempat hiburan malam. Untuk mengantisipasi maraknya pemuda-pemudi yang di bawah umur merayakan malam Valentin di tempat hiburan malam. Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Jambi adakan pengawasan serta patroli keliling di beberapa tempat hiburan malam yang ada di Kota Jambi. Dalam patroli tersebut ada enam tempat hiburan malam yang diperiksa oleh personil Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Jambi. Ada pun enam tempat tersebut adalah Regen Bar & Lounge, PIP Poop & Bar, PISOP Poop & Bar, Grand Hotel Dragon Beer Host, dan Omnia Executive Poop Lounge. Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Jambi, Veriadi menyampaikan, dalam patroli yang dilakukan oleh personilnya, tidak ditemukannya pengunjung yang di bawah umur. Selain itu, semua tempat hiburan tersebut memiliki izin yang masih aktif. Dia juga menuturkan, meskipun patroli keliling tersebut sempat tertunda karena hujan yang cukup lama, namun hal tersebut tidak menghalangi Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Jambi. Beralkohol Golongan C yang memiliki kadar alkohol lebih dari 20% sampai 55%. Malam hari ini kita melakukan pengawasan terhadap persamaan tempat-tempat hiburan dan disini hari untuk memaksanakan kegiatan malam Valentin. Dan malam hari ini, kita pun terhalang tadi yang agendanya seharusnya berangkat di jam 9, karena hujan memang lumayan deras. Akhirnya kita berangkat tadi jam 10 lewat ya, jam 10 lewat dan memang dapat di 6 titik, jadi disini sebenarnya akan ada kegiatan. Nah, hasil pantauan, kalau itu sementara, untuk yang pengunjung, tidak ada yang di bawah umur, yang pertama. Kemudian untuk izin, kita bisa berkecekan ke tempat-tempat yang dikunjungi, untuk izin terutama Minol, kita menjadi tempat-tempat peserta, kita berhati izin. Nah, kemudian sebagian tadi memang pengunjung kurang, apakah memang antusias masyarakat memang kurang terhadap paletin ini, beda dengan tahun-tahun sebelumnya, atau memang dikenakan hujan tadi yang hampir satu jam hujan tadi ya, satu jam yang cukup terhati, mungkin itu yang menghalangi. Pariyadi juga menegaskan patroli tersebut tidak hanya dilakukan saat malam paletin saja, pihaknya juga akan turun tangan apabila mendapat laporan dan pengaduan yang merasakan dari masyarakat sekitar kota Jambi. Fazil, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!